Hai mu nyari kerjaan itu disini susah guys susah banget sulit ya orang bilang ya modal tenaga siap kerja tapi ya emang kayak gitu emang disini lagi susah guys ya jadi disini itu kayak ini ini kalau ini ibu-ibu yang sangat semangat guys gue demen ini orang-orang kayak gini nih Halo kita ngerasa udah maju gak tanya gini-gini aja pagiku cerah ku matahari bersinar ku gendong merah ku di pundang selamat pagi semua ku nantikan dirimu asik Halo selamat pagi semuanya sugeng enjang sedulur KB Oh terima kasih yang sudah subscribe dan yang belum subscribe tolong di subscribe ya guys ya matur sumbun seterek setulur sedoyok namun ikan subscribe channel Kulong Gia hahaha jadi ngevlog bawah satu kayak gimana gitu ya guys ya Oke ketemu lagi dengan saya Deddy vlogger ya gimana kabar kalian semoga kabar kalian semoga kalian sehat-sehat selalu bahagia selalu hidup penuh dengan keberokahan amin amin ya robbal alamin sen-sen banggojek sen-banggojek sen-banggojek sen-sen oh iya saya masih biasa di seputaran jalan Wonosari Gunung Kidul ya guys ya Oh akhir-akhir ini ya akhir-akhir ini bulan-bulan ini anak-anak sekolah udah mulai aktif bun mudah-mudahan aktif terus ya bun ya hehehe oh iya saya lanjutkan lagi Oh akhir-akhir bulan ini minggu ini itu disini di Wonosari itu sedang terjadi sesuatu yang sangat tidak enak didengar ya tidak enak diberitakan sebenarnya ya hahaha karena apa karena ini kasus ya kasus yang tidak baik untuk dicontoh ya guys ya kasusnya itu kasus bunuh diri ya ada yang gantung diri ada yang minum obat serangga ya tapi kebanyakan gantung diri ya ya mungkin 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 dan mungkin ya mungkin itu masalah ekonomi ya guys ya karena disini tuh eh lagi susah ya tapi susah banget susah tapi banyak mobil ya banyak motor hehehe ya gitulah kira-kira jadi disini itu ya ya namanya juga kota kecil ya kota kecil di Gunung Kidul Yogyakarta ya jadi disini tuh kalau kita mau nyari kerjaan itu disini susah guys susah banget sulit ya orang bilang ya modal tenaga siap bekerja tapi ya emang kayak gitu emang disini lagi susah guys karena disini itu enggak ada kawasan industri ya adanya tuh paling kuliner toko-toko kita cari posisi yang pas guys oke asik ner toko ah dan gajinya itu enggak seberapa ya saya sendiri saya juga baru empat bulan menetap disini tuh kayak hampir stress guys hahaha Iya karena apa karena bingung ya mau usah apa jadi apa ya kerja disini itu percaya saya nggak percaya jadi kamu kerja di Jakarta ya saya kerja di Cikarang yang kemarin itu gaji sebulan itu bisa gaji di sini itu 10 bulan guys bisa bayangin nggak ya jadi kerja disini 10 bulan itu sama dengan gaji gaji di Cikarang satu bulan guys ya gitu guys jadi emang disini itu susah banget lagi susah ya kita juga bingung mau nyari usaha apa nyoba belajar ternak juga kayaknya sulit guys sulit kenapa karena kita sebenarnya siap dimodel untuk ternak tapi untuk di pemasaran itu kayaknya agak susah susah banget dan pemasaran harganya itu enggak sesuai ya kalau dihitung-hitung itu antara model sama hasil itu enggak balik guys ya intinya gitu ya hadisi jadi disini itu emang susah banget nyari kerja itu susah mau kuliner kuliner jagang kuliner juga banyak yang pada tutup guys intinya tuh semua kita harus sabar harus ikhlas menjalani hidup ini dinikmati disyukuri dijalani bagi kalian yang sudah punya kerjaan tetap bagi kalian yang sudah punya usaha ya jalani dengan senang hati jangan suka ke Juhu mana mau kemana Oh sini apa terminal Oh siap ntar mainlah siap tep Oh ya ya lurus siap kita lagi di rumah terus nih lagi di rumah terus Hah iya lagi di rumah terus kok iya nggak boleh maistri kita nggak boleh keluar-keluar ngabisin bensin Iya siap siap yo oke tadi itu temen saya namanya sirolan guys Iya temen nsmack saya ya Oh jadi seperti itu ya guys ya jadi disini tuh kayak ini ini kalau ini ibu-ibu yang sangat semangat guys gue demen ini orang-orang kayak gini nih Halo semangatnya tinggi ya jadi enggak kayak orang-orang yang terus bunuh diri gitu enggak semangat luar biasa ibu itu saya acungin jempol ya Oh ini yang marijen di penjara di sini guys ya ini lampu merah Proliman guys jadi intinya sih begitu guys ya jadi jangan putus asa jangan mengakhiri hidup dengan yang tidak baik ya guys ya tetap semangat tetap bersyukur tetap berkarya selalu berdoa selalu berusaha semoga dikasih jalan 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 itu selalu ada walaupun jalan itu enggak mulus ya guys ya lumayan ramai ya pagi ini jadi buat kalian yang sudah punya kerjaan tetap buat kalian yang punya usaha tetap selalu semangat jangan pantang kenur ya tuh masih bamba semangat oke sampai ketemu di video-video selanjutnya Deddy vlogger mengucapkan banyak-banyak terima kasih sampai ketemu di video-video selanjutnya check it out bye-bye Ciao anjir motor kayak motor ya kan abonnelnya abonnel apa-apa ah rato biblical tada in in ay ust